Ya saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar ke waktu kemarin Pastor Kawiso, James Kawiso. Dia waktu tanggal berapa ya, yang hari Selasa ya, hari Selasa ada menyinggung tentang home, tentang rumah gitu. Kita ini harus tahu kemana kita harus kembali, betul saudara? Siapa yang tidak hadir, saya rasa banyak yang tidak hadir ada, hadir semua, luar biasa. Yang tidak hadir atau belum mendengarkan akan firmanya bisa lihat di Youtube. Ya yang hari Selasa Pastor James Kawiso itu bagus banget. Ya saya sangat diberkati dan saya percaya itu adalah hati Tuhan yang ada di tempat ini untuk setiap kita gereja Tuhan. Bahwa kita ini harus tahu bahwa gereja ini bukan sebuah bangunan gereja, atau sebuah gedung, atau sebuah ibadah yang ada di dalamnya. Tapi kita harus tahu bahwa gereja ini adalah home. Home sama house itu beda saudara. Kalau house itu cuma bangunan rumah itu, terdiri dari batu, pasir, bata, itu house. Tapi kalau home itu lebih apa kegiatan yang terjadi di dalamnya, itu adalah home saudara. Makanya kalau di keset-keset itu ya saudara ya, tulisannya apa? Welcome home gitu. Menyambut, kayak asyar, welcome home. Mungkin asyar boleh deh. Apa namanya, untuk menyalami akan setiap jemaat yang hadir, katakan welcome home. Karena apa? Karena ini adalah rumah kita. Ini adalah keluarga. Saudara, kita sama-sama belajar. Apa sih definisi home itu apa? Saya baca, saya lihat di kamus. Home itu apa sih? Home adalah tempat tinggal untuk seseorang atau keluarga boleh tinggal secara semi-permanen atau permanen. Bukan permanent itu. Permanen atau semi-permanen artinya dalam jangka waktu yang lama. Kalau saudara tinggal dalam jangka waktu yang sebentar, itu namanya kos-kosan saudara. Tapi ini dalam jangka waktu yang lama, itu namanya apa? Home. Itu home, saudara. Kita pasti biasanya kalau kita mempunyai sebuah rumah, kita gak mungkin tinggal, ah saya mau tinggal di tempat ini seminggu lah. Besok seminggu lagi pindah gitu. Kecuali kontrakan ya saudara ya. Kontrakan mungkin boleh aja ya saudara ya. Kalau yang belum punya rumah, ngontrak. Ya paling gak itu satu tahun. Bukan dalam jangka waktu satu dua hari atau hitung mingguan itu jarang, saudara. Biasanya kita tinggal dalam jangka waktu yang lama, itu adalah home. Yang kedua, itu adalah apa? Tempat untuk beristirahat, berteduh. Hari-hari ini udara di luar itu panas banget saudara ya. Kayaknya paling enak itu kalau, aduh udah sampai rumah, bisa ngidupin AC gitu ya. Aduh enak, nyaman banget, berteduh. Apalagi kalau kita ketemu dengan keluarga kita. Itu udah, apa ya, udah suatu mengubah suasana hati. Saya kalau habis kerja dari luar gitu ya, waduh pikirannya capek, badan capek. Tapi kalau udah pulang ke rumah, ketemu istri, ketemu anak gitu ya. Ketemu mertua gitu ya. Seneng gitu. Seneng, ada ah. Merasa apa ya? Merasa aman. Ada gak disini yang pulang ketemu mertua malah, ah ketemu mertua. Ayo, yang ketawa itu, yang ketawa-ketawa itu saya tahu artinya apa. Seneng saudara. Kita masih bisa ketemu, bisa ngeliat semuanya dalam keadaan yang baik. Ya, mungkin keadaan keluarga sedang mengalami yang namanya perjuangan proses. Tapi ketika kita bertemu dengan keluarga kita, itu seperti ada support saudara. Walaupun tidak ngomongin misalnya nih, saya ketemu sama istri saya, anak saya pulang ke rumah. Eh, cuma disambut. Eh, kok selamat datang. Bukan selamat datang ya. Udah pulang ya. Ngapain gak ada makanan ditanyain. Apalagi ditanyain gitu. Seneng saudara. Rasanya itu ada damai, ada aman, ada apa ya. Yang capek-capek itu hilang saudara. Saat ada di rumah saudara. Nah, itu adalah tempat untuk kita ini berteduh, beristirahat. Nah, saya percaya setiap kita lah pasti mengalami hal itu. Ketika setelah bekerja pulang ke rumah, rasa nyaman, enak. Ya, yang kedua. Yang ketiga, rumah itu adalah tempat untuk kita belajar atau bertumbuh. Bener gak saudara? Di rumah, ya, itu gak selalu semuanya itu flat dan baik-baik saja. Ya. Ya, suami istri misalnya. Seringkali di rumah itu, banyak orang yang ngomong gini. Pandemi kemarin itu, ya, banyak membuat keluarga yang tadinya gak ada apa-apa istilahnya baik-baik saja. Tiba-tiba saat pandemi, mereka di rumah malah jadi berantem saudara. Karena apa? Sering ketemu. Lucu ya. Loh, itu kejadian saudara. Orang pacaran ya, long distance. Kangen-kangenan terus. Telepon, udah makan belum. Kamu ada di mana? Iya kan? Bener gak? Tapi, kalau ternyata udah hidup satu kota atau bahkan sudah menikah. Masa ya tiap hari ditanyain, kamu ada di mana? Kamu kok nanya terus, aku ada di mana? Aku di mana? Malah marah saudara. Bener gak? Tanyain, kamu udah makan, udah makan. Ya kan, kamu gak nyiapin makan. Wah, malah berantem saudara. Banyak saudara yang istilahnya saat ketemu, ketemu terus, malah berantem saudara. Suami istri pun seperti itu ada. Kita ini namanya keluarga. Suami istri juga berproses saudara. Untuk menyatukan hati satu dengan yang lain, perlu yang namanya proses. Ya, kita sama aja saudara, sama anak juga perlu. Anak itu diajar, bukannya dilahirkan di rumah, tidak diajarin apa-apa. Itu salah saudara. Makanya banyak orang yang ngomong, wah ini salah didikan orang tua. Karena apa? Karena tidak pernah diajar. Tentang sopan santun. Kalau kita ngeliat lah, ini anak gak tahu sopan santun. Pasti tidak pernah diajarin sama orang tuanya. Nah, saudara seringkali kan gitu kan saudara? Seperti itu. Rumah itu adalah tempat berproses. Anak dengan orang tua. Suami dengan istri. Anak dengan mertua. Banyak yang diproses dalam sebuah keluarga. Saudara, ini sebenarnya gak beda dengan gambaran yang ada di gereja, saudara. Gereja ini adalah rumah. Kalau kita ada di sebuah rumah, kita ada di sebuah gereja, kita ini saling belajar. Namanya gesekan ya adalah masa sudah melayani, sudah berkotbah, masih menyakiti hati orang, omongannya masih seperti ini, seperti itu. Saudara, berproses. Kita semua manusia, kita semua melakukan kesalahan. Tapi yang ada adalah kita ini harus bertumbuh dan berproses. Dalam sebuah keluarga lebih enak kan kalau belajar dalam keluarga kita sendiri. Kenapa? Jeleknya kita yang tahu cuma keluarga kita. Lebih gak enak kalau kita belajar sama orang luar. Bisa jadi kejelekan kita ini dibukakan. Dijelek-jelekin. Ya, di depan orang misalnya. Makanya saudara, kalau kita ada di tempat ini jadi sekeluar-keluarga. Kalau ada yang lagi sakit. Atau yang lagi mengalami pergumulan. Jangan suka dicerita-ceritain saudara. Yang namanya keluarga, saling apa? Menguatkan, menutupi. Ngerti gak saudara? Bukan dicela doang terus udah. Misalnya, anak pulang sekolah. Nilai kamu kok jelek? Dimarain. Kamu ini gimana? Belajar dong. Dimarain. Kamu papa mama pinter. Masa kamu nilainya jelek ini? Kamu anak siapa? Lu malah tanya anak siapa. Anaknya sendiri kok. Tanya anaknya siapa saudara. Cuma dimarahin, tapi tidak diajarin. Nah itu yang repot saudara. Namanya kita berproses. Tegur boleh. Setelah itu, ayo kita sama-sama bimbing. Ya gak bisa, yuk diajarin. Dibimbing, ikut PA. Makanya kita ini harus ikut PA. Disini kalau ada yang belum ikut PA. PA di kita ini banyak banget. Mau PA bisnis, PA ibu-ibu, PA keselamatan. PA ibu inap, PA-nya dewasa muda. PA untuk yud ada semuanya saudara. Kita menerima porsi bagian masing-masing. Ini fungsi sebuah keluarga. Kita di tempat ini belajar, dididik untuk bertumbuh saudara. Jangan cuma datang, tiap hari Selasa datang dengar khutbah. Sudah pulang. Itu sama aja dengar nasihat orang tua. Dilakukan gak dilakukan yaudahlah. Udah, pokoknya saya cuma dengar aja oke. Ngeluyur aja keluar. Gak bisa gitu saudara. Kita keluarga, kita harus saling menegur, saling menyapa, saling menguatkan. Amin saudara. Yang keempat, saling melayani. Ini adalah home saudara. Saling melayani. Kalau misalnya, suami lagi perlu bantuan istri misalnya ya. Kerjaannya lagi banyak gitu kan. Saya sering minta ini bantuan istri. Waduh non, ini saya masih harus ini, ngerjain ini, ini, ini. Tolong ya bantuin ya. Gambarnya ini, 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 ini. Tolong hitungin ya gini, gini, ini. Saling membantu. Yang jagain anak misalnya ya. Misalnya, Sofi pas gak bisa. Kok tolong ya, nanti aturin ya, makan anak ya. Saya harus pelayanan gini, 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 ini. Oh iya. Jangan, itu kan urusannya kamu. Udah. Kalau saya bagiannya ini, ini bagiannya kamu. Lah kayak di tempat kerja saudara. Bukan rumah saudara itu. Kalau rumah itu saling melayani, saling membantu saudara. Yang gak bisa dibantu. Jangan, ini bagian kamu. Ini urusan kamu. Kalau ada misalnya, suami-suami yang kurang pinter misalnya ya. Cari uang misalnya ya. Misalnya nih ya. Suami kan harus menafkai istri. Kamu yang pokoknya harus cari uang. Ternyata istrinya ini pinter cari uang. Ya saling membantu. Gitu aja cukup beres saudara. Jangan menuntut, menuntut, menuntut. Tapi kita ini harus belajar saling melayani. Itu harus terjadi di kerja ini saudara. Sesama pelayan. Satu divisi ataupun bahkan beda divisi misalnya. Beresin jubah. Urusan properti. Gitu kan. Misalnya. Anak penari naruh jubah. Wah, udahlah. Taruh aja abis. Tapi saya keringetan. Udah. Taruh. Asal. Tidak digantungin gitu. Ini kan urusan properti. Bukan urusan saya. Urusan saya cuma nari. Gak boleh kayak gitu. Penari bantulah. Setelah selesai pakai jubah. Minimal digantungin. Nanti kan memang properti akan bantu untuk ke laundry dan lain sebagainya. Tapi kita ini saling membantu. Ada divisi yang perlu bantuan. Dibantulah. Ada orang yang perlu untuk dibimbing. Misalnya ibu nani atau gembala kita. Lagi sibuk. Gak bisa. Ada orang yang perlu untuk bimbingan dan lain sebagainya. Dibantulah. Kita saling membantu. Saling menguatkan saudara. Itu yang namanya home. Itu yang namanya rumah. Jadi kita harus praktekan benar-benar. Jangan cuma slogan. Kalau kita datang ke tempat ini ada tulisannya kan. Biasanya kalau hari Selasa tuh. Welcome home. Itu tulisan. Tapi hari-hari ini. gereja harus menjadi sebuah rumah. Kita harus merasa bahwa ini adalah tempat untuk kita tinggal. Bukan terus artinya besok pada nginep di sini. Enggak saudara. Nanti besok bawa. Kamu kenapa bawa kasur? Kan ini rumahku. Itu saudara. Mana tinggal di sini semua. Enggak saudara. Bukan itu artinya. Kalau BW 24 jam ya tidur sebentar di sini. Gak apa-apa. Tapi ini adalah tempat yang aman untuk istirahat. Saudara mungkin mengalami yang namanya permasalahan pergumulan. Tapi ketika engkau ada. Engkau datang. Tiba-tiba aku mau pulang ke rumah. Pengen ketemu loh dengan keluarga-keluarga ku. Pengen ketemu loh dengan Ibu Ayun. Pengen ketemu dengan Tante Gikin. Dengan Om Cet-Cet, Tante Ina. Yang bisa menguatkan. Yang bukan hanya menuding. Tapi mengajari. Itu kita harus punya saudara. Saya percaya kalau itu ada di tengah-tengah kita. Perkara yang ajaib. Itu akan terjadi saudara. Yang kelima saudara. Rumah adalah tempat kita ini merasa aman. Yang dijagai, dikasihi, dan diterima. Gereja ini tidak pernah memilih siapa yang boleh hadir di tempat ini. Siapa yang boleh duduk di depan. Siapa yang harus duduk di belakang. Enggak ada saudara. Saudara mau datang ke gereja duduk di depan pun enggak apa-apa. Duduk di tempatnya Ibu Ina pun yang biasanya di situ juga enggak apa-apa. Saya percaya Ibu Ina enggak akan marah kan Bu. Ya kan. Kalau misalnya tiba-tiba ada orang. Aku pengenlah itu spotnya Ibu Ina itu paling enak tuh. Duduk di situ enggak apa-apa. Nanti Ibu Ina juga akan geser. Tidak ada yang melarang. Saudara datang ke tempat ini. Saudara diterima apa adanya. Bukan kalau sekolah dipilihin saudara. Kamu harus lulus ujian ini. Nilai IP kamu, rapot kamu harus rata-ratanya sekian. Kan enggak ada asir tanya. Coba saya lihat rapot kamu. Coba saya lihat keluarga kamu, latar belakang kamu. Enggak ada kan saudara? Enggak pernah ditanyain kan? Kalau ada asir yang nanyain boleh nanti lapor ke kita. Enggak ada saudara yang nanyain keluarga kamu siapa? Enggak ada saudara. Kita ini diterima di tempat ini. Apapun keadaan kita. Mau kita sedang berdosa. Mau kita sedang mengalami pergumulan. Atau kita sedang diberkati. Atau kita sedang istilahnya saya ini sedang mengalami struggle. Diterima semuanya. Karena ini adalah rumah. Dan di rumah ini kita saling menguatkan yang sedang mengalami masalah. Ayo belajar. Saudara kalau mengalami yang namanya, apa namanya, pengen belajar tentang bisnis. Saya ini bisnis kok enggak maju-maju ya. Saya ini ikut PA-nya Pak Gideon. Itu PA bisnis saudara. Saudara pengen jadi wanita bijak. Ikut ada PA-nya Tante Tin juga. Saudara pengen mengenal, apa namanya, tentang keselamatan tentang Tuhan. Ikut PA-nya Tante Mpek. Ada PA-nya Ibu Ina. Yang baru berkeluarga. Ikut PA dewasa muda. Sehingga sama saudara. Pergumulannya itu kalau dewasa muda ya itu saudara. Muter-muter di situ. Di anak lah, ekonomi ya, yang belum stabil dan lain sebagainya. Itu muter-muter di situ. Kita sama-sama belajar. Bukannya kita ini orang kuat semua. Pembimbing di sini pun manusia. Kita sama-sama belajar. Ya, itu saudara yang namanya. Kita ini diterima. Saudara, Lukas 15. Kalau saudara baca Lukas 15. Lukas 15 ini kalau saudara baca itu perumpamaan tentang semua yang hilang, saudara. Ada domba yang hilang. Ada dirham yang hilang. Ada anak yang hilang. Saudara baca, perumpamaan sampai tiga kali itu penting apa enggak, saudara? Penting, saudara. Penting, saudara. Kita mau baca tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Ini adalah hati Tuhan, saudara. Ini adalah hati Tuhan. Yang ngasih perumpamaan ini Yesus, saudara. Ini adalah apa yang ada di hati Tuhan. Lukas 15, perumpamaan tentang domba yang hilang. Lukas 15 ayat 4. Lukas 15 ayat 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Saudara, ketika ini bercerita tentang perumpamaan orang yang punya 100 ekor domba, tiba-tiba ada satu yang hilang nih. Waduh, enggak tahu kemana. Domba itu akan meninggalkan, gembala itu akan meninggalkan yang 99, dan nyari yang satu. Nanti setelah ketemu yang satu, dikatakan, dia mengundang saudara-saudara samanya, weh, domba aku ketemu, yang satu ini ketemu, gitu. Dia tidak merayakan yang 99-nya enggak hilang, gitu. Enggak, saudara. Yang satu ini ketemu, yuk, tak traktir kamu, bakso, makan bakso, makan bakso, enggak jadi hilang. Domba yang satu. Bukan yang, wah, untung cuma hilang satu. Yuk, tak traktir jauh, bakso. Enggak, saudara. Kalau yang satu ketemu, tuannya bersuka cita. Traktir teman-temannya, ayo, enggak jadi hilang ini. Itu hati Tuhan. Sangat konseng, walaupun ada satu yang hilang, Tuhan pengen yang satu ini kembali, saudara. Yang kedua, tentang dirham yang hilang. Lukas 15, ayat 8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita, dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat, sampai ia menemukannya. Kalau kita kehilangan uang, wah, ada uang seribuan lah, saudara. Lagi di kantong gini, ngambil kan, cepat-cepat, koin, klinting. Waduh, waduh, langsung taruh ini. Waduh, wanya dimana ya? Padahal cuman seribu loh, saudara. Cuman seribu, sampai kolong pun dicari, saudara. Lumayan, nanti bisa buat, buat bayar parkir. Kalau temui satu, senangnya luar biasa, saudara. Wah, ketemu gak jadi hilang. Penting. Satu jiwa, satu orang, satu domba, satu keping dirham ini, berarti. Yang hilang ini, berarti. Saudara, kalau mungkin hari-hari ini, kita melihat ada teman-teman yang, terhilang, atau mungkin yang dulu ada di tempat ini. Terus sekarang kok jarang banget ya, ke tempat ini ya. Kemana ya, ternyata apalagi saudara lihat, wah sekarang lagi bergumul, dengan berat. Ayo saudara, belajar menangkap hati Tuhan. Dicoel lagi, ayo, datang yuk. Saling dikuatkan, jangan dimarahin saudara. Jangan cuma, kamu sih, keluar dari eklesiasi. Bukan itu, masalahnya bukan itu saudara. mau bergerja dimanapun, enggak masalah saudara. Yang penting, tidak terhilang dari Tuhan. Tidak terhilang dari hadirat Tuhan. Itu yang penting saudara. Bawa orang-orang yang terhilang ini, masuk ke rumah Tuhan. Amin. Jangan ada yang terhilang. Nah yang ketiga saudara, saya mau cepat aja. Tentang anak yang hilang. Menurut saudara, anak yang hilang ini, yang terhilang siapa saudara? Sulung atau bungsu? Sulung. Siapa yang jawab sulung? Angkat tangan. Siapa yang jawab si bungsu? Saya rasa saudara itu betul semua kok. Yang terhilang itu dua-duanya saudara. Kalau saya tuh dulu tuh, ngeliatnya itu, yang hilang itu, yang bungsu itu tuh, yang nakal itu. Ugal-ugalan itu, si bungsu itu. Tapi setelah dibaca, direnungkan, hilang semua. Ini ternyata. Anak sulung, anak sulung itu kelihatannya baik. Anak sulung ini kelihatannya baik. Tapi dia terhilang, di rumah bapaknya. Karena apa? Dia ini gak pernah merasa, sebagai seorang anak loh saudara. Karena saat, saat si bungsu pulang, ada kata-kata, yang dianya itu marah. Saya itu sudah melakukan yang baik, di rumah ini. Saya itu mentaati perintah bapakku. Kok, bapak itu gak pernah istilahnya, motongin kambing buat saya. Kata bapaknya, kamu tinggal potong sendiri aja, gak apa-apa kok. Ini, ya saudara, tidak pernah merasa sebagai anak itu. Dia merasa, dia itu adalah pegawai. Kalau saudara, sebagai seorang anak, ada roti misalnya, makanan, di meja makan. Anak saudara, berani gak makan, makanan yang ada di meja makan. Berani, bahkan dihabisin pun berani. Papa mamanya yang beli, waktu dilihat, tadi saya pesen, puyung hai, loh kok habis, siapa yang makan? Anak saya, anak kita. Oh yaudah, udah kan, kamu ya, ini papa yang pesen masak, kamu makan, ayo kamu yang beliin. Wah ya gak ada, saudara, gak apa-apa. Ya, Lukas 15, ayat 31, dikatakan, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku, adalah, kepunyaanmu. saudara, tapi dia merasa, aku kerja, aku kok gak dihargai, dia sibuk dengan pelayanannya, dia sibuk dengan pekerjaannya, tapi dia lupa, hubungan dia, dengan bapaknya ini adalah, anak, dan bapak, bukan bos dan pegawai. kita seringkali saudara, kehilangan yang namanya kasih ini saudara, kita mungkin sibuk disini, pelayanan, 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 tapi seringkali kan gini kan, ngomel sama Tuhan, Tuhan, saya ini pelayanan sudah, PW pagi, sudah tiap pagi disini, kenapa masih ada permasalahan dalam hidupku, kenapa misalnya keluarga ku mengalami ini, kenapa pekerjaan ku mengalami ini, kenapa Tuhan, nah saudara, berarti saudara ini menjadikan tempat ini, tempat pesugian saudara, kenapa? karena saudara merasa, kalau saudara sudah rajin di tempat ini, sudah rajin pelayanan, sudah rajin PW, sudah rajin semuanya, saudara bebas dari masalah, bukan itu saudara, itu seperti anak sulung, aku sudah melakukan ini, ini itu, kok keluarga ku mengalami hal ini, kenapa misalnya usaha ku macet, nah itu bukan itu saudara, dikatakan di gereja, di rumah, kita ini harus berproses, Tuhan itu pengen, supaya kita ini bertumbuh, permasalahan mungkin boleh ada, tapi Tuhan ada di setiap permasalahan, badai itu ada, tapi ada Tuhan di tengah, badai itu yang penting, yang membawa iman kita ini dikatrol saudara, amin ya saudara ya, anak sulung, jangan jadi anak sulung, terhilang di dalam, kita kelihatannya ada di tempat ini, tapi ternyata kita terhilang, anak bungsu terhilang juga, dalam apa? dalam kelimpahan kasih yang Bapak kasih, apa-apa minta, kasih aku minta warisan, istilahnya ya, tapi dia menjual semuanya, pergi ke negeri yang jauh, memboroskan hartanya dan verboya-verboya, kita sering lihat loh saudara, orang yang tadinya datang, kepada Tuhan, dalam keadaan yang terburuk, dan biasanya, belum pengenal Tuhan, ternyata dengan pertobatannya, tiba-tiba setelah dia mengikut Tuhan, langsung diangkat, gitu saudara, pernah gak ngelihat, orang-orang seperti itu, tapi ternyata kepermasalahannya, gak lama setelah dia dikembalikan, diangkat Tuhan lebih tinggi, nanti lupa, saya pernah dengar, ada seorang, apa namanya, pendoa syafat, rajin ke gereja, rajin ke gereja, akhirnya rumahnya jauh, di pelosok, dia kalau mau ke gereja itu, sampai harus jalan kaki, naik angkot, dan lain sebagainya, naik sebagainya, akhirnya, dari pihak gereja, aduh kok kasihan ya, ini ibu, ini setia sekali, pendoa syafat, yuk kita beliin motor, beliin motor, dan lain sebagainya, akhirnya dibeliin motor, dibeliin motor, setelah dibeliin motor, dua minggu kemudian, ibu ini kok jarang, ke gereja ya, ditanyain, bu kemana, iya, saya ini, itu, harus ke pasar dulu, harus ada, ada aja saudara, alasannya saudara, nganterin anak dulu, lagi mau, apa, dan lain sebagainya, setelah dikasih berkat, malah terhilang saudara, ada saudara, ini seperti anak bungsu, dapat kasih, diangkat Tuhan, malah hilang, tapi untungnya, dia punya mental, seorang anak, saat dia, terburuk, dia sudah habis-habisan, masih ingat rumah saudara, masih baik ini saudara, daripada, gak ingat rumah, itu bahaya, kan kemarin kan Pak James Kawiso ngomong, kamu itu harus tahu, kamu kembali ke rumah, harus tahu jalan kembali ke rumah, karena mungkin permasalahanmu, penyakitmu, pergumulanmu, terjadi karena kamu ini, jauh dari rumahmu, kita harus tahu, jalan kembali ke rumah, walaupun engkau dalam keadaan apapun, hari ini mungkin yang streaming, dan lain sebagainya, engkau dalam keadaan yang, di titik terendamu, ingat, ada sebuah rumah, ada home, harus kembali, kepada Tuhan, dan Bapaknya, si Bungsu ini diterima, Bapaknya dengan sukacita, dengan sukacita, Tuhan selalu menerima, kita juga, gereja Tuhan, eklesia tempat ini, saya berharap, kalau ada orang, yang datang dari jauh, terus mengalami, sebuah pergumulan titik terendah, terima, dengan sukacita, bahkan kalau perlu, nyembeli kambing itu, pesta, surga bersukacita, karena apa? Sukacita surga, adalah apa? Lukas 15, E 31, dan 32, kita harus tahu, sukacita surga, itu karena apa? Bukan karena, kita diberkati, kata ayahnya kepadanya, anakku engkau selalu bersama, dengan aku, dan segala kepunyaanku, adalah kepunyaanmu, kita patut bersukacita, dan bergembira, karena adekmu, yang telah mati, dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang, dan didapati, kembali, saudara, surga bersukacita, karena yang hilang, sudah kembali, satu jiwa diselamatkan, surga bersorak-sorak, saudara, saudara hari-hari ini, siapkan, ya ini lawatan terakhir, yuk sama-sama, jadikan tempat ini, home, untuk siapapun, yang datang ke tempat ini, ya, bukan cuma jadi slogan, tapi biar ini menjadi, apa ya, sebuah, remah, sebuah, apa ya, sebuah, sesuatu, yang harus kita lakukan, di tempat ini, supaya orang, kalau misalnya, yang anak muda, rajin LG di tempat ini, tiba-tiba dia keluar kota, belajar, pulang ke Cirebon, pengen, aku pengen ke iklesia lagi, karena disitu ada, saudara-saudaraku, ada ibu, ada papa, ada adik, ada om, tante, yang selalu menjagai, dan membimbing, amin saudara, jadikan, rumah Tuhan adalah home, amin, berikan salam ke kiri kanan, katakan, welcome home, Tuhan memberkati, saudara, saya juga sudah merasakan, kalau kalian yang datang, setiap pagi itu, ya, sudah merasakan, itu home, salah satu contohnya, kalian kalau ngambil air, gak ada permisi loh, siapa yang permisi, gak ada yang jaga, yang gak benar, aduh, permisi ya, saya mau ngambil minum, enggak tuh, tiba-tiba, tiba-tiba bisa saja gitu ya, cuman, ya kita harus tahu, karena gak ada yang jaga, terus dikantongin gitu, ya gak benar, kalau ya, tahu persis ini, kalau kamu ambil, banyak-banyak, terus dibawa pulang, ya, itu kan berarti gimana, ada sepasang mata ngeliat loh, sebab rumah ini adalah, milik Tuhan, amin, saya juga kadang-kadang ya, kadang-kadang setiap, kali itu aku berat, Tuhan, kirimkan malekatmu, buat jagai, semua peralatan di sini, saya, Amos suka doa gitu, gak doa Amos, go, coba, karena gak merasa miliki, kamu ya, yuk, coba, kita tuh tahu, ini kan miliknya Tuhan, ya kan, kita anaknya Tuhan, barang-barang ini, saya kadang-kadang, itu kadang-kadang, kalau saya habis doa, jam 12, selesai, setengah satu, selesai, kosong, kadang-kadang cuma, ada Kevin, tak tanyain, Kevin udah makan belum, ada yang jaga, tapi kadang-kadang, plus gak ada orang, nah, sedangkan ini tuh, sana buka, sini buka, semua buka, doain kalian, yang tanggung jawab ya, Tuhan kirimkan malekatmu, buat, jagain semua, barang-barang di tempat ini, kamu pernah, denger gak sih, bahwa ada satu gereja, yang diangkut semua, barang-barangnya, ya kan, nah, siapa yang tanggung jawab, kalau kamu yang gak merasa, memiliki, yang tanggung jawab, kenapa rumah tuh, selalu dikunci, ya karena takut, ini rumah saya, harus menjaga, apa yang menjadi milik Tuhan, ya, jadi, kalau buang sampah, buanglah sampah pada tempatnya, kalau misalnya, ada yang tidak, buang sampah pada tempatnya, ambillah, taruh di tempatnya, nanti orang yang, buang malu, ya, karena kita tahu, ini, home, rumah kita, ya, harus dijaga, betul-betul, rumah itu, home itu ada dua, ya, satu, ini tempat, dan yang kedua, adalah pribadi hidup kita, harus dijaga, amin, harus dijaga, supaya kita itu, benar-benar, betah di tempat ini, ya, yuk Tuhan memberkati, saudara semua, yuk kita berdoa, Bapak, terima kasih buat firmanmu, terima kasih buat penyembahan, pujian, Tuhan, kami sangat merindukan, bahwa, kami merasakan, ini anugerah yang luar biasa, engkau memberikan perkara yang luar biasa, buat kami, dan, secara rohani Tuhan, buat kami, boleh menjadi contoh, untuk, mengatakan, kepada setiap jiwa yang datang, welcome, di tempat ini Tuhan, supaya mereka benar-benar merasa betah, dan merasa, ketemu dengan engkau, kami mengucap syukur, untuk segala sesuatu yang, terjadi di taman Tuhan, banyak anak-anak, yang dari luar kota merasakan, ini adalah sesuatu hal, bisa ketemu dengan engkau, dan kami sangat merindukan, bahwa, setiap orang yang datang, masuk di tempat ini, mereka dapat menemukan engkau, di dalam hidup kami Tuhan, inilah kerinduan kami, terima kasih untuk semuanya, Bapak, saat ini juga, kami tetap terus berdoa, untuk pemilihan, wali kota, gubernur, bupati, sampai kepada semua, pemilihan kabinet, dan DPR-MPR, Tuhan tolong, pemilihan menteri-menteri, penggantian menteri-menteri, dan sebagainya, engkau yang akan terus, beracara, untuk bangsa dan negara kami, ini ya Tuhan, terima kasih, untuk kasih setia-Mu, Bapak, saat ini kami datang, di dalam namamu Tuhan, kami sungguh-sungguh, minta, di dalam namamu, engkau sendiri ya Tuhan, yang memberikan, kepada bangsa dan negara kami, ini, roh hikmat, supaya dapat memimpin, bangsa dan negara ini, masuk ke dalam kebenaranmu, kami tetap juga berdoa, untuk pemilihan, wali kota di kota ini, pilihkan seorang wali kota, yang cinta, kepada rakyat Tuhan, pilihkan wali kota, yang takut kepadamu, pilihkan wali kota, yang cinta kepada kota ini, untuk memperindah kota ini Tuhan, kami sungguh menyerahkan, akan kota ini, kepada mu, karena kota ini, adalah kota, penutup, dari segala sesuatu, terima kasih, untuk kasih setiamu, terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa, buat, doa 15 jam, tanggal 25, yang akan datang, mohon anugerahmu, supaya kami semua, boleh datang, dan kami boleh menikmati, akan apa yang kau sediakan, di tempat ini, Bapak, kami juga berdoa, untuk acara, besok Tuhan, ada beberapa, anak-anakmu, yang akan, menerima engkau, sebagai Tuhan, dan Juru Selamat, serta mau, mengambil suatu langkah, untuk dibaptis, kami berdoa, surga, bersuka cita, kami pun bersuka cita, melihat, beberapa, anak-anakmu, yang sudah selesai, mengerti, apa arti, daripada keselamatan, mereka mau dibaptis, kami juga berdoa, Tuhan, sesudah itu ada, acara, untuk kami menyambut, kedatangan, roh kudus, sekian tahun yang lalu, dan anak-anak, yang sudah dibaptis, yang belum terima, kepenuhan roh kudus, akan, didoakan, kami doakan Tuhan, acara ini, engkau sendiri, yang mengebuskan, akan, kuasa roh kudus, memasuki, akan kehidupan mereka, supaya, mereka dipenuhi roh kudus, sehingga, pada waktu mereka, meninggalkan tempat ini, mungkin, anak-anakmu, ada yang berangkat, pergi keluar kota, mereka sudah mendapatkan, suatu roh penolong, untuk menguasai, dan menolong mereka, dimanapun mereka berada, terima kasih, untuk kasih setiamu ya Tuhan, terima kasih, kami mau menyerahkan, acara ini, ke dalam tanganmu, biarlah engkau yang beracara, dengan luar biasa, terima kasih, untuk kasih setiamu, Bapak, kami tetap berdoa, supaya, engkau yang mengendalikan, semua bencana-bencana, yang engkau izinkan terjadi, dan engkau berikan, kepada kami, perlindunganmu, dimanapun juga, kami berada, kami juga berdoa, saat ini, menta daya, tahan tubuh Tuhan, karena seringkali, saat-saat ini, banyak sekali, terkena flu, dan sebagainya, kami minta, di dalam namamu, engkau yang akan memberi, kekuatan, kesehatan yang sempurna, daya, tahan tubuh yang baik, buat hidup kami, Tuhan, terima kasih, untuk semuanya, segala pujian, hormat, syukur, kami naikkan, di hadapanmu, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk, dalam pengurama, Bapak ini, minyak belenggu cinta, yang kau bagikan, kepada kami, dan kau tahu Tuhan, bahwa minyak ini, adalah minyak berasal, daripadamu, pada saat, menguasai hidup kami, maka akan terjadi, sesuatu hal yang luar biasa, cintamu Tuhan, yang membelenggu kami, menguasai pikiran kami, menguasai mata kami, dan telinga kami, Tuhan, bibir mulut kami, kau kuasai, dan hati kami, biar hati kami, terus dibungkus, oleh belenggu cintamu, dan semua yang tidak baik, dalam hidup kami, engkau hancurkan Tuhan, biarlah belenggu cintamu, ini menguasai, akan tangan kami, dan kaki kami, ya Tuhan, biarlah perjalanan kami, hari ini, dibelenggu dengan cintamu, kemana kami pergi Tuhan, biarlah engkau menemukan, jiwa-jiwa, yang dapat diselamatkan, kami berdoa, kuat tangan kami, tangan yang diurapi, biarlah kami, dapat melakukan, semua tugas kami, dengan kasih, dan cinta, yang daripadamu, kami percaya Tuhan, dengan kami memberikan cintamu, maka kami akan menerimakan, berkat-berkat yang luar biasa, ajar kami Tuhan, untuk mengerti, untuk memberi yang terbaik, kami akan menerima yang terbaik, terima kasih, untuk kasih setiamu, segala pujian, hormat, syukur, kami naikkan, di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, Amin, selamat pagi, Tuhan memberkati semuanya, saudara, saya akan, beritahukan, buat saudara-saudara, yang belum, kepenuhan roh kudus, atau mungkin, saudara merasakan, aku tuh kok, belum begitu, lancar ya, bisa datang, besok jam 12, di upper room, ya, Tuhan memberkati, saudara semuanya, Tuhan memberkati semuanya,